Oke, nah, sudah di record ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Close your eyes, tutup matanya. Put your hands on your chest. Taruh tangannya di dadah. And think about God. Pikirkan tentang Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita makin-makin. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, sekarang buburu akan share screen ya. Oke. Oke, yang sudah bisa melihat screennya buburu, sekarang raise your hand atau angkat gempaunya, ya. Direction, ya. Coba direction-nya, di-click, ya. Raise your hand or thumbs up-nya. Oke, semua sudah. Kalau sudah bisa dilihat, di-raise your hand atau di-thumbs up. Sudah? Sudah? Atau enggak, angguk-angguk kayak gini boleh. Angguk-angguk kan bisa lihat. Walaupun koneksi buburu agak lambat. Sudah? Iya, Diana. Sudah, dia. Gini dia. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar dua berarti, ya. Dua materi, chapter 2 and chapter 3. Yang chapter 2 kita sudah ulangkan dan berlihat nilainya. Thumbs up for you. Ya, bagus-bagus ya nilainya, ya. Buburu harap, saya memang jujur mengerjakannya sendiri, ya. Oke, next. Let's review about personal pronoun. Jadi, kita akan mereview materi kita tentang personal pronoun. Nah, kalau kalian masih ingat, personal pronoun yang buburu pernah berikan itu ada seven, ada tujuh personal pronoun. yaitu I, you, they, we, she, he, dan it. I itu artinya saya. Jadi, saya itu dipakai untuk orang yang bicara. Jadi, kalau buburu bicara dan buburu sendirian, ya, first person, personal view, ya. Jadi, buburu kan ngomong dan buburu sendiri untuk mereferensikan diri buburu, buburu akan pakai I, pakai saya, ya. Sedangkan you, yang artinya kamu, itu untuk orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi kalau orang yang kita ajak bicara satu orang, you-nya berarti kamu. Misalnya buburu ngomong sama bayu, bayu, ya. Mana bayu, nih? Bayu, bayu, kamu nggak kelihatan. Haa, bayu, haa. Kalau buburu ngomong sama bayu aja, buburu akan pakai you, yang artinya kamu. Bayu, kamu sekarang sudah kelihatan. Nah, kayak gitu, ya. Ya, bayu, I see you. Bukuru melihat kamu, ya. Nah, oke, kemudian kalau buburu bicara tentang kepada kalian semua, seluruh anak kelas 3A dan 3B, you yang buburu pakai itu artinya kalian. Bisa dibedakan, ya. You yang kamu itu untuk unggal orangnya satu, sedangkan you yang kalian itu jangan orangnya lebih dari kamu. Tapi yang kita ajak bicara, ya. Nah, sedangkan day, mereka, itu orang yang kita bicarakan. Ya, dan jumlahnya lebih dari satu. Ya, misalnya kita membicarakan Bu Epi dan Bu Ina. Nah, kita kan membicarakan mereka berdua. Jadi, mereka bisa diganti dengan day. Kemudian she, ya, buburu loncat-buru sekali, ya. She, itu dia perempuan. Kita membicarakan satu orang dan perempuan. Misalnya kita membicarakan buburu tantri. Nah, buburu tantri bisa kita ganti dengan she. Sedangkan he, orang yang kita bicarakan, laki-laki, satu orang. Misalnya kita membicarakan Pak Yogi. Nah, Pak Yogi itu bisa kita ganti dengan he. Sedangkan it, itu untuk binatang atau benda dengan jumlah satu. Ya, jadi selain manusia, bisa kita pakaikan it. Tapi ingat, jumlahnya harus satu. Kalau binatang atau benda jumlahnya lebih dari satu, kita bisa ganti dengan D lagi. Ya, bagaimana dengan WI? Nah, WI itu untuk orang yang bicara juga, tapi lebih dari satu. Misalnya, buburu Tina dan saya. Atau buburu Lisna dan saya. Ada dan sayanya. Kita bisa ganti dengan WI. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 2 dan sudah juga ulangannya. Nah, sekarang baru buburu panggil satu-satu. Siap-siap, tombol unmute-nya. Nah, ini ada satu orang dan namanya adalah dia. Buburu panggil Diana. Diana, iya Diana, dianyut ya saya. Kita kok belum pokok. Kita kok pokok. Oke, Diana tolong dianyut. Iya, bu. Iya. Ini dia-nya ini kita bisa ganti jadi apa, Gek? She. Apa? She. Coba dulu. She. Iya, iya. Ia ikut. Tintar sekali, Diana. Iya, dia ini karena dia satu orang bisa diganti dengan she. Oke, bisa di-nude lagi ya sayangnya. Oke, thank you. Good job. Dari pilihan. Nah, ini satu orang. Ya, laki-laki. Kita beri nama dia Budi. Nah, sekarang buburu panggil Aya Peda. Buburu yang panggil ya, gak usah raise hand. Buburu yang panggil ya. Satya Feda. Satya Feda. Di-unmute dulu, nak. Ini si Budi kita ganti pakai apa ya, Dea? Oke. Ya, sudah ya. Satya Feda. Budi ganti pakai apa ya, Dea? Ah, Dea, Satya. Dea, Satya. Yang keras, yang keras. Hi. Iya. Ganti pakai hi. Good job. Di-mute lagi ya, Dea, Satya ya. Thank you. Berikutnya. Nah, ini yang buburu tekankan ya, karena ini akan sering buburu pakai di soal. Ini namanya Miss White. Ya, Miss White. Miss ini ya, itu adalah panggilan untuk wanita yang belum menikah atau belum punya anak. Ya, ini dipanggilnya Miss White. Ya, jadi kalian biasa dulu memanggil buburu kan Miss Antti, Miss Antti. Kayak gitu ya. Nah, ini Miss White itu untuk perempuan yang belum menikah. Ya. Jadi kalau buburu pakai nama Miss, walaupun di belakangnya, Wah, itu cewek apa cowok sih? Kayak gitu kan. Kita nggak tahu ya. Tetap aja, dia itu adalah perempuan. Ya, makanya diganti dengan She. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau wanita yang sudah nikah, sebetulnya anak atau terlihat sudah tua ya, kita panggil dia dengan Missis. Ya, M-R-S ini dibacanya Missis. Ya, jadi namanya Missis Brown. Jadi keduanya, kalau sudah ada kata Miss sama kata Missis, kita ganti dengan She, karena dia perempuan. Ya, tanpa gambar pun kalian bisa. Nah, kalau ada kata Miss dan Missis, dia akan menjadi She. Seperti itu ya. Agus Mertawijaya, kayaknya belum di-mute ini. Tolong di-mute ya. Oke, next. Nah, kalau ada kata Mister. Mister itu bisa kalian artikan dengan Pak atau Tuan. Jadi kalau guru bilang Mister Semiak, itu berarti Pak Semiak atau Tuan Semiak. Atau kalau guru bilang Mister Yogi, itu berarti Pak Yogi atau Tuan Yogi. Ya, jadi kalau sudah ada kata Mister ini, kalian gantilah dengan Hi. Mister ini menggunakan Laki-Laki. 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 Oke. Nah, berikutnya ada lagi. Nah, ini ada kucing. Kucing, satu ekor ya. Bu guru akan suruh IGD Agus Merta. Iya. Degus. Degus, di-unmute Degus. Degus. Udah, di-unmute ya, Degus. Ayo, Degus. Kalau enggak, bu guru oper ke yang lainnya. Hit, Bu. Ya, udah. Oke. Degus. Iya, iya, iya. Bu guru dengar. Itu deh Agus Merta, Degus. Iya, kucing. Kucing, kucing. Kucing, kucing. Kucing, kucing, kucing. Iya, pintar. Jadi, it. Ya, good job. Di-unmute lagi. Next. Nah, ini ada jam dinding. Jam dinding itu bahasa Inggrisnya clock. Coba cikita. Cikita. Di-unmute cikita. Nah, cikita. Clock itu dipakai apa sih? It. 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 Pinter sekali. Wah, pintar-pintar anak bu guru ya. Iya. Clock itu diganti dengan it. Iya. Wahyu, di-mute ya. Wahyu itu tidak bu guru panggil. Kalau tidak bu guru remove. Kalah bu guru santinya. Oke. Clock itu benda kan. Dengan jumlah satu diganti dengan it. Very good cikita. Good job. Di-mute lagi ya sayang ya. Oke. Next. Nah, ada dua orang ini. Laki-laki dan perempuan. Kita sebut saja namanya Tino and Tina. Nah, sekarang bu guru panggil Wahyu deh. Wahyu. Boleh dah. Wahyu sekarang. Wahyu, di-unmute Wahyu. Wahyu. Nah, Tino and Tina ini bisa kita ganti pakai apa Wahyu? Di-unmute dulu. Wahyu. Gak tahu. Gak tahu katanya Wahyu. Aduh, siapa yang tahu ya? Nggak belajar apa guru ini main HP jadi rumahnya? Guru guru panggil... Sa'u bikin sip... Ma'u bingung... mih, bingung... Bukan titik. Gantui deh. Tino and Tina, tiba-tiba came... Ya, bu. Saya, bu. Saya, saya... ، Emang ya tuh deh. Saya, bu. Tumu, saya, bu. Saya, bu. Saya, bu. Saya, bu. Buku. Saya, bu. 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 Buk! Saya bu! Saya bu! Saya bu! Bukan saya bu! Saya bu! Saya bu! Saya bu! Saya bu! Bara banyak day Bapak banyak day Hati day Itu ramai lah Siapa yang mau panggil Itu saja yang Tidak usah saya Tidak usah raise hand Ya bu guru yang panggil Sudah Oke Alfino Alfino Tolong jawabannya apa Tino and Tina Iya Pintar Alfino ya Day Tino and Tina karena dia dua orang Kita ganti dengan Day Next Rama Oke sekarang Rama deh jawabnya Rama ini ada dua kupu-kupu Dua kupu-kupu Bahasa Inggrisnya butterflies Kalau diganti jadi apa Rama? Day Day pinter Rama Iya Day Good job Di mute lagi ya Rama ya Iya Next Nah ini ada Apple Apple-nya ada banyak Kalau ada banyak apple Itu adalah Apples Ya Apples Nah sekarang bu guru panggil Hindu Hindu Oke di unmute ya Gaya Ini ada bintang juga itu ya Oke Apples Dikanti pakai apa apple? Day 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 Jawabannya day Day Itu siapa yang jawab ya? Rama ya 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 Bu guru suruh punya Hindu Apa Rama sudah ganti Rama jadi Hindu ya? Sejak liburan ya Hindu di jawabnya apa sayang? Applesnya diganti pakai apa? Day Iya Diganti pakai Day Iya Jumlahnya lebih dari satu ya Oke Bisa di mute lagi ya Nah Apples Kalau jumlahnya lebih dari satu Karena dia termasuk benda Dia diganti dengan day Kalau cuma satu Apple Kayak gitu Baru ganti pakai it Nah Sampai sana jelas ya Next How about I, you, and we? Bagaimana dengan saya, kamu, dan kami? Ya Seperti yang guru jelasin tadi Kalau saya itu untuk yang berbicara dan orangnya satu Sedangkan we itu untuk orang yang berbicara tapi orangnya lebih dari satu Jamak ya Sedangkan you itu untuk yang kita ajak bicara entah dia satu atau lebih dari satu Oke Sekarang kita fokus ke we dulu ya Nah Nah disini ada my family and I Kemudian ada my friends and I Ya Kemudian ada Budi and I Budi, Tony, and I Nah semua ini diganti dengan we Ya Diganti dengan we Pokoknya kalau ada N, I, N, I, N, I, N, I Di belakangnya entah ada berapa orang di depannya Itu diganti dengan we Itu ya Sampai sana jelas Kalau sudah jelas Thumbs up-nya Ya Cuma kita review sedikit-sedikit ya Next Kita akan review lagi tentang to be Ya to be To be yang kita pelajari disini Itu adalah kata kerja bantu Ya Sering diartikan dalam bahasa Indonesia Menjadi adalah Rasanya Tapi kadang-kadang bukut Jangan iseng-iseng pencet tombol mute-nya ya Nanti bisa dirimu loh sama buku reti Oke lanjut lagi ya Nah to be yang kita pelajari disini ada tiga Yaitu M, R, dan juga is Ya I Saya Berpasangan dengan M You They Dan we Berpasangan dengan R Sedangkan she He, dan it Berpasangan dengan is Jadi semuanya sudah punya pasangannya masing-masing Ya I Am You Are They Are We Are She Is He Is Dan it Is Ya Next Contohnya ya Sudah ada disini ya Ada disini I am Happy You Are Happy They Are Happy We We Are Happy She Is Happy He Is Happy Dan It Is Happy Ya jadi sudah ada pasangannya ya Yang berburu garis merah ya Sama berburu beri warna merah I am You are They are We are She is He is Dan It Is Next Langsung kita latihannya Siap-siap dipanggil Wahyu Duduk nak Ya Oh dia Di luar Oke Soal yang Pertama Doni Titik Titik Student Kira-kira Tidak ditulis Tidak ditulis Tidak ditulis Ya Guru Guru Panggil Yoga Ari Iya Yoga Ari Di unmute Ya Is 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 Apa jawabannya Is Is Doni Is A student Benar ya Is Benar sekali Is Very good Jangan dulu di mute ya Doni Is A student Sekarang berikutnya Yoga Doni Ini kira-kira Kita ganti Pake apa Yoga He Wahyu Ya ampun Hintar sekali Iya He is A student Very good Sekarang di mute lagi ya Yoga Nah Tadi jawaban Yoga Doni Is A student Jadi To be-nya Doni adalah Kemudian Doni Bisa diganti Dengan He Jadinya He Is A student Kayak gitu ya Very good Yoga Ari Next Miss Lisna Titik-titik Smart Siapa ya Bu Guru panggil ya Ini Ini Anaknya Bu Guru Galan 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 Dianyut Galan Iya Galan Miss Lisna Titik-titik Smart Kira-kira apa M Is Atau R Is Is Galan Is Iya Pinter Is Miss Lisna Is Smart Good job Sekarang Miss Lisna Kita bisa ganti Pake apa Galan Miss Lisna kan Perempuan She She Very good Oke Pinter galan Dimit lagi ya Nah Miss Lisna Is Smart Jadi To be-nya Miss Lisna Adalah Is Kemudian Miss Lisna Bisa kita ganti Dengan She 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 Is Smart Seperti itu ya Oke Next Soal nomor tiga The dog Blank 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 White The dog Titik-titik White Itu kurus-kurus Siapa ya Mungkin Miss Lisna Sama Aska Iya Aska Aska Dianyut Aska Iya Dianyut Saya Sudah Aska Dianyut 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 Aska Pikernya Dihidupin Dulu Is 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 Aduh Pinter Iya The dog Is White Iya The dog Nya kan jumlahnya Satu Makanya Dapatnya Is Sekarang The dog Nya ganti Pake apa Aska Ganti pake Dia kan Binatang yang Bugahnya Satu Hewan Ganti pake apa Iya Hewan Ganti pake apa Dia I Apa You Apa Baby She Bunatang benda Satu It 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 Yeah Very good Aska Ganti pake It Binit lagi ya Aska ya Thank you Aska Nah Jadinya The dog Is White Karena dog Jumlahnya Satu Makanya Tujinya Is Kemudian Dog The dog Jangan buat The it Di sini The dog Langsung diganti Dengan It It Is White Oke Very good Aska Next Ada lagi soal nih Bu Guru Kasih Siapa ya Anaknya Bu Guru ya Bisma Bisma Nah Bisma Di unmute Bisma Kira-kira Apa ini Tuginya Bisma M Is A Doni N I Bisma M Is A R Itu Bisma Doni N I We Are We Are We Are Oh Langsung We Are Doni N I Ini dapatnya Apa Bisma Kita isi Apa Bisma M Is A R Bisma R R R Bisma Isi Dengan R Kemudian Doni N I Kita ganti Pake Apa Bisma We We Very good Bisma Kita ganti Dengan We Jadinya Bisma Boleh Lagi Saya Doni N I Are Students We Are Students Oke Good job Bisma Dimit lagi ya Nah Sekarang ada Susi N Ani Abu Buru Minta Rey Rey Yana Iya Ayo Rey Susi N Ani Titik-titiknya Ini Siapa E Tubinya Apa M Is A R Are Are Good job Rey Iya Susi And Ani Are Smart Susi And Ani Itu Kita ganti Pake Apa I You Day We See He He Atau It Day Ganti Pake Very Good Susi And Ani Are Smart They Are Smart Good job Rey Rey Is Smart Rey Juga Pinter You Are Smart Rey Sekarang Di Mute Lagi Ya Rhea Oke Susi And Ani Karena Orangnya Lebih Dari Satu Hubinya Dapatnya Ar Kemudian Susi And Ani Jadi They Tidak Jadi We Kalau Ada Ni Baru Jadi We Sampai Sana Jelas Oke Ini Soal Terakhir Untuk Latihan Tubi Sama Personal Pronoun The Dogs Ada S Bu Guru Minta Rehu 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 Di Unmute Dulu Oke Rehu Disini Tubinya Apa Rehu Am Is Atau At Is 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 Not Rehu Ada S Ini Rehu Lebih Dari Satu Ini Rehu The Dogs Artinya Para Anjing Atau Anjing R Iya Dikanti Pakai Apa Rehu R Iya Tidak Adalah R The Dogs Are White Kayak Gitu Ya Kemudian The Dogs Kita Ganti Pakai Apa Ada S Banyak S Berarti Kita Ganti Pakai Day Iya Very Good Day They Are White Thank you Rehu Bisa Dini Lagi Nah Kenapa Bisa The Dogs Ini Jadi R Kita Lihat Akiran S Ya Bu Sudah Pernah Bilang Kalau Sudah Ada Akiran S Kodok Satu Dia Kan Gak Is Akiran S Berarti Baru Dia Is Kalau Ada Akiran S Berarti Dia Lebih Dari Satu Dapatnya A Kemudian Digantinya Menjadi D Ini Banyak Ada Di Soal UTS Diperhatikan Lagi Akiran S Next Sekarang Kita Akan Belajar Materi Kita Yang Sekarang Ini Yaitu Bagaimana Bertanya Dan Menjawab Tentang Asal Anak-anak Sudah Tau Belum Kalian Berasal Dari Mana Kalian Bisa Pakai Nama Pulau Kita Atau Nama Negara Kita Bisa Misalnya Saya Berasal Dari Indonesia Kalau Kalian Ngomong Sama Orang Dari Luar Negeri Misalnya Kalian Ada Di Forum Global Ketemu Sama Orang Asing Kalau Ditanya Asal Itu Sebaiknya Kalian Jawabnya Dari Indonesia Tapi Kalau Guru yang Nanya Jangan Jawab Dari Indonesia Nanti Guru juga Tau Kamu Dari Indonesia Kita Pakai Yang Lebih Spesifik Misalnya Bisa Pulau Kita Bali Atau Kebupaten Misalnya Dari Badung Dari Kelungkung Atau Dari Giyanyar Dari Bali Bisa Rama Di Mute Rama Bukul Kan Mulai Terima Kasih Ramaya Thank you Oke Atau Bisa Kalian Pakai Nama Desa Kalian Misalnya Desa Budok Dari Budok Atau Desa Satya Satya Dari Tanggu Bisa 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 Dari Dalung Dari Ubung Bisma Bisa 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 Pakai Nama Yang Spesifik Bisa Kalau Kita Bicara Di Forum Global Dengan Orang Asing Bisa Pakai Nama Negara Kita Atau Di Forum Antar Indonesia Bisa Pakai Nama Pulau Oke Next Cara Bertanyanya Sudah Pernah Berurusian Kita Pakai Where Where Itu Artinya Dimana Sudah Pernah Belajar Di Kelas Dua Where Atau Dimana Itu Menanyakan Tempat Nah Disini Dibagi Dua Ada Yang Pakai Do Dan Ada Yang Pakai Does Ada Yang Pakai Do Dan Ada Yang Pakai That Do Itu Untuk Subjeknya I You They Dan We Atau Yang Lebih Dari Satu Kemudian Does Untuk Subjeknya Yang Similar Yang Satu She He Dan It Kemudian Diisiin Come From Jadi Kalau kita Baca Berkurut Jadinya Where Do You Come From Where Do They Come From Kalau pakai Does Where Does She Come From Dan Kalau pakai He Misalnya Where Does He Come From Kalau Pertanyaannya Kita Bedakan Do Dan Does Jawabannya Kita Bedakan Menjadi Come From Dan Comes From Jadi Ada S Kalau Yang Tadi Bertanyanya Pakai Do Jawabnya Pakai Come From Sedangkan Yang Bertanyanya Pakai Does Menjawabnya Pakai Comes From Tanpa S Ini Kamu Kan Salah Jadi Kalau Kalian Mengumpulkan Buku Latihan Kalau S Tidak Ada Untuk She He Dan It Tidak Buku Salahi Nanti Jangan Cuma Gara Gara Satu S Jadinya Salah Jadinya Kalau Kita Jawab Saya Berasal Dari Bali I Come From Bali Kamu Berasal Dari Bali You Come From Bali Mereka Berasal Dari Bali They Come From Bali Kami Berasal Dari Bali We Come From Bali Dia Perempuan Berasal Dari Bali She Comes From Bali Dia Laki-laki Berasal Dari Bali He Comes From Bali Kemudian Dia Binatang Atau Benda Berasal Dari Bali Jadinya It Comes From Bali Langsung Contohnya Disini Ada Dua Orang Sebut Saja Satu Orang Yang Laki-laki Ini Namanya Donnie Yang Perempuan Bertanya Donnie Where Do You Come Ingat Kalau Bertanya You Jawabannya Adalah I Bertanya Kamu Jawabannya Saya Di Bersana Dia yang Bolak Bali Bertanya Saya Jawabannya Kamu Bertanya Kamu Jawabannya Saya Bolak Balik Disana Donnie Where Do You Come From Si Donnie Menjawab I Come From Solo I Come From Solo Jadi Si Donnie Ini Berasal Dari Solo Donnie Where Do You Come From You Diganti Oleh Donnie Menjadi I I Come From Solo Solo Ini Bisa Anak Ganti Pake Apa Saja Misalnya Dari Dalong Dari Adian Baste Atau Yunda Dari Kekeran Bisa Kemudian Ada Perempuan Ini Dia Bertanya Dia Mau Tanya Dia Kepo Eh Tadi Si Donnie Dari Mana Where Does Donnie Come From Dia Nanya Si Donnie Tapi Nanya Ke Perempuan Ini Nah Jadinya Dia Pake Does Where Does Donnie Come From Dia Nanyain Si Donnie Bukan Nanyain Yang Ini Terus Yang Perempuan Yang Ini Namanya Siti Siti Menjawab He Dia Pake He Donnie Diganti Dengan He Donnie Kan Laki Laki He Comes From Solo Kayak Gitu Ada S He Comes From Solo Kayak Gitu Sampai Sini Jelas Kalau Nanya Kamu Do You Come From Jawabnya Pake I Come From Kalau Nanya Orang Lain Yang Jumlahnya Satu Pake Does Jawabnya Pake Comes From Oke Sampai Sampai Clear Buru Harap Sudah Mulai Ngerti Disini Sekarang Buru Akan Panggil Satu Satu Ya Wait A Minute I Need Something To Lain Buru Akan Nulis Ya Oke Buru Akan Panggil Siap Siap Dian Buru Mau Panggil Santi 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 Dianmute Buru Tanya Sama Santi Kan Buru 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 Nanya Santi Where Do You Come From Where Do You Come From Santi Santi Jawab Apa Ya Where Do You Come From Bali Oh I Come From Bali Yang Lebih Spesifik Biasanya Bukannya Kapal Ya Santri Kapal Ya Kapal Buru Pernah Ya Pintar Nah Santri Berkata I Come From Kapal Oke Thank you Santri Bisa Di Bagi ya Sekarang Buru Mau Tanya Buru Mau Tanya Ke Ami Buru Tanya Ke Ami Kayak Gini Where Where Does Santri Come From Ami Bisa Dianyut Ya Ami Jawab Apa Ya Where Does Santri Come From She Comes From Kapal Very Good Two Thumbs Up Pintar She Comes From Kapal Iya Berarti sih Santri Berasal dari Kapal Kayak gitu ya Bisa ya Nah Selanjutnya 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 Yang kedua Oke Bu Buru Kelih dulu Oke Bu Buru Panggil Cowok-cowok Siapa 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 Gos Ari Gos Ari Gos Ari Wait a minute Oke Bu Buru Tanya Sama Gos Ari Where Do You Come From Where Do You Come From Gos Ari Jawabnya Apa Ya I Come From Kapal Kapal Juga Wow Rame Jadi Kapal I Come From Kapal Oke Good Nah Sekarang Bu Guru Akan Tanya Ini Sayang Ya Bu Guru Tanya Cowok Lagi Agung Agung Dika Agung Dika Agung Dika Dianyut Ya Agung Dika Coba Agung Dika Dianyut Dulu Agung Agung Dika Kalau Puguru Tanya Where Does Gos Ari Come From Kira-kira Jawabannya Apa Ya Sudah Iya Where Does Gos Ari Come From Oke Where Does Gos Ari Come From Apa Jawabannya Gung Dika He Come From Apa He Come From Abian Base Kok Berubah Jadi Gos Ari Dari Abian Base Tadi Gos Ari Jawabannya I Come From Kapal Bukan Dari Abian Base Gung Dari Mana Harusnya Dia Udah Benar Tadi Kurang Tempatnya Ini Masih Bunggul Tulis Apa Jadinya Coba Diulang Dika He Come From Kapal He He Gos Ari Kita Ganti Pake He Boleh Ulang Ulang Sebutan Namanya Gos Ari He Come Pake S S Apa Enggak Dika Oke Oke Pintar He Comes From Kapal Oke Very Good Pintar Gung Dika Di Meet lagi Sayang Oke Yang Terakhir Yang bu Buru Tanya Tadi kan Bu Buru Tanya Tentang Santi Sama Gus Ari Buru Gabung Berarti Pertanyaannya Menjadi Where Do Santi And Gus Ari Come From Karena Mereka Sama-sama Dari kapal Kemudian Jawabannya Kira-kira Apa Nah Bu Buru Tanya Siapa Ya Mana Yang Belum Pernah Pertanggil Anya Anya Iya Anya Anya Where Do Santi And Bus Ari Come From Kira-kira Gimana Jawabannya Anya They They Are They They Come From Kapal Iya Very Good They Come Pake S S Enggak S Enggak Enggak Iya Very Good Anya They Come From Kapal Oke Thank you Anya Bisa Dinyut Lagi Ya Oke Jadinya Kalau kita Gabung Tadi kan Tanya ke Santi Where Does Santi Come From She Comes From Kapal Where Does Bus Ari Come From He Comes From Kapal Kalau digabung Where Do Santi And Bus Ari Come From Jadinya They Come From Kapal Ya Kayak gitu ya Guru gabung Karena apa Mereka sama-sama Datang dari kapal Oke Berikutnya Sekarang kita akan belajar tentang birth place Tempat lahir Nah yang ini yang belum bu guru share ya Nanti bu guru akan share lewat lea sama bu guru wisna Ya kalau kalian bisa lihat di buku paket kalian itu ada Ya Naman berapa ya Nggak boleh lihat ya Nggak bawa Oke Oke Dilihat aja ini ya Nah disini ada where tapi kita pakai was sama were Ya Where was sama where were Jadi where was I, she, he, sama it Jadi untuk yang jumlahnya satu kita pakai in was Ya Where was I born, where was she born, where was he born, sama where was it born Kayak gitu ya Kemudian Kalau untuk you, they, dan we Kita pakainya were Where were you born, where were they born, where were we born Ya Kalian bisa lihat di buku paket kalian Ada yang bawa buku paket? Itu setelahnya come from sama comes from Bu itu diambil, bu itu di bawah Lupa Ya bisa dilihat di buku paketnya ya Oke Kemudian Untuk cara menjawabnya Kita pakai I was born in Dan pas Jadi ada in-nya Kalau tadi come from-nya nggak pakai in Sekarang ada in-nya Ya Ini menanyakan tempat lahir Oh bagus juga Oh bagus juga ngambil buku paket Coba dilihat halaman berapa ya bagus juga Born in-nya Born in denpasar They They were born in denpasar Kayak gitu ya Dan we We were born in denpasar Jadi yang membedakan sekarang hanya was dan juga were Was untuk I, see, he, dan it Sedangkan were untuk you, they, dan we Ya you, they, we dapat were Ya Oke Lanjut lagi ya Nah Ini contohnya yang tadi Nah Lagi nih Si Siti Nanyain si Doni Doni Ya Jadinya I was born in Bandung I was born in Bandung Saya dilahirkan di Bandung Ya Jadi nanya you Jawabannya I Where were you born? I was born in Bandung Berikutnya Nah Dia nanya lagi nih Where was Doni born? Di mana Doni lahir? Nah yang ini sebut saja namanya Suci Nanya ke Siti Di mana si Doni lahir? Kemudian si Siti menjawab He Jadi Doni diganti pakai he He was born in Bandung Kayak begini ya He was born in Bandung Oke Tentu sana mengerti ya Nanti bu guru akan bagikan ceritanya ya Next Sekarang giliran kalian Nah kalian yang bu guru tanya sekarang Ya Bu guru mau tanya sama Wah Ada Deandra and Chasia Deandra aja dulu ya Oke Deandra Wait a minute Deandra Udah Udah selesai aja Oke Wait a minute ya Biar gampang bu guru nulis ya Oke Misanti bertanya sama Deandra Where were you born? Ya Where were you born? Dan Deandra Kan menjawab I was born in Nah tinggal isi innya aja Gimana Deandra? Where were you born? I was born in Denpasar Oke In Denpasar Oke Very good I was born in Denpasar Thank you Deandra Bisa di mute lagi ya Nah sekarang Miss mau nanya ke Tentang Deandra ya Where was Was Deandra born? Nah bu guru akan nanya ke Chasia yang di sampingnya Chasia aja langsung Chasia Where was Deandra born? Nah Deandra itu kita bisa ganti pakai apa Chasia? He Kemudian kita pakai in Was Born So dengan pertanyaannya ya Was Sama born He was born in Di mana Deandra lahirnya Chasia? It was Denpasar Very good He was born in Denpasar Oke Thank you Chasia Di mute lagi ya Nah jadinya seperti itu ya Tadi Miss nanya ke Deandra Where were you born? Deandra menjawab I was born in Denpasar Kemudian Miss nanya ke Chasia Where was Deandra born? Chasia jawabnya He was born in Denpasar Oke itu caranya ya Oke kalian bisa praktekkan nanti ya Mungkin habis baterainya Nah nanti UTS kita akan sampai di Menanyakan tempat lahir Ya Jadi UTS kita itu dari alfabet Kemudian personal pronoun To be Dan juga menanyakan asal Dan juga tempat lahir Jadi pelajari ya Oke Thank you for your attention Nah udah selesai disini ya Miss top shot Oke Wah cukup banyak ya Pajaran kita ya Hari ini ya Dari review Sampai kita mempelajari Come from-nya Asal yang sudah kita Sempat Bu-guru share Ini membelajar Ya juga cetetannya Nah Yang baru adalah Menanyakan tempat lahir Semua sudah tahu tempat lahirnya di mana? Nanti kalau ada pertanyaan Kamu lahir di mana? Jangan sebut nama rumah sakitnya ya Tapi Di mana sih tempat rumah sakitnya itu? Misalnya Puri buddhanya di Denpasar Ya Jadi bilannya Denpasar kayak Deandra tadi Ya Halo Rama Bisa? Halo Rama Ada pertanyaan? Do you have any question? Itu Rama gak dipanggil Mau dipanggil? Udah lama banget Udah lama ya? Iya Nah selesai mau selesai Nanti tunggu share Bu-guru tentang Catatan dan juga Latihannya ya Dibuat Seperti biasa ya Oke Thank you for today Kalian bisa Di-unmute semuanya Kita mau ucapkan goodbye Semuanya Bye-bye 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 Semuanya Berdoa dulu ya Terima kasih Nah Bu-guru hampir aja lupa Kita harus berdoa ya Tadi kita akan memulainya Dengan doa Kita juga mengakhirinya Dengan doa Ya Oke Close your eyes And put your hands On the chest Ya Kita ucapkan terima kasih Kepada Tuhan Karena Zoom meeting Kita kali ini Jalan dengan live Bu-guru harap Semuanya bermanfaat Ya Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah Di-unmute lagi Oke We say goodbye Bye-bye 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 Bye-bye